Ini Simil Senta Peduli berada di Kelurahan Kartini, Kecamatan Soe Besar Jakarta Pusat di mana terjadi kebakaran di Jalan Kartini 10C Dalam pada hari Selasa pada tanggal 18 Agustus 2020 di mana sebanyak 45 rumah di wilayah ini hangus terbakar. Dan untuk lebih jelas saya akan berbincang dengan Pak Seiful selaku RW 09, Kelurahan Kartini, Kecamatan Soe Besar Jakarta Pusat. Pak Seiful mungkin bisa diceritakan untuk awal kebakaran ini seperti apa Pak? Awal mulanya memang semalam itu sekitar pukul 22.30, itu di wilayah RT 3R 519, 4T 10C Dalam. Jadi memang kebakaran itu sangat cepat sekali ya, jadi memang warga semua juga panik. Jadi awalnya terjadi di sini Pak? Di sini, ini dari hasil penelusuran dari saksi-saksi dan kepolisian, itu di sebabnya ada kasesing listrik. Makanya di, ini ya Pak? Ini di Oles Poles. Ini berapa banyak Pak rumah di RT 3 ini Pak? Kurang lebih di sini ada yang kebakarnya 7, tapi memang ada yang rusak-rusak ini, di RW 09, kurang lebih 10. 10 ya? Dan di sebelah ini nih, pesannya di RW2 ini. Oh lebih. Itu kurang lebih ada 5 ya? Ada 5 yang kebakar. Iya, sebelahnya nih. Sejauh ini ada korban nggak Pak? Ada, korban nggak. Korban apa Pak? Kemarin sih memang, kalau yang kematian nggak, yang meninggal nggak ada, memang 10, tapi terawat jalan. Luka-luka ringan aja ya Pak? Luka ringan ya Pak. Pak ini saya lihat ada kendaraan bermotor yang hangus terbakar juga. Iya. Berapa banyak Pak? Kalau di, menurut informasi ada 4 ya. Yang kebakar, sudah sempat diamankan, waktunya memang api sudah cukup ini. Ada warga sama sekali juga cuma bawa keadaannya. Iya. Harga ini juga mungkin curah-curah terlalu kepada kebawah. Pak, terakhir Pak, ini ada pengungsian di mana aja Pak? Berapa banyak juga di sini? Sementara, kita adakan di TPA untuk pengungsian, kalau nanti itu ada untuk mandi ya, ini ada di sini. Semalam ini memang sudah ada sebagian dari keluarganya yang diarahkan mungkin tinggal lulus sementara. Mungkin malam ini memang ada keluarga yang untuk mau mengungsi ini kita siapkan gitu Pak, di TPA. Dan ada juga tenda untuk, untuk, apa namanya, bantuan yang kepakaran juga siapkan dari sosial. Untuk fasilitas mandi cuci kakus di sini seperti apa Pak, fasilitasnya Pak? Cukup ini juga nanti itu di TPA. Ada, ada untuk mandi, cuci apa itu. Di masjidnya ya Pak? Di masjid. Saya juga minta nih, dari dinas sosial juga, kita usulkan untuk toren, untuk cuci atau ini, cuci tangan lah, untuk minum. Jadi, praktisiknya di sini. Kita usulkan juga. Baik. Baik, saya ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa normal lagi dan kembali aktivitas lagi ya Pak. Mudah-mudahan juga warga sehat semua ya Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan juga warga sehat semua ya Pak.